ya ini lanjutan dari bagian yang pertama mengenai transisi zoom in dan out nah dimana di bagian yang ini kita akan membahas tentang kasus yang kedua yaitu ketika kita memiliki clip atau footage yang durasinya itu singkat atau pendek ya nah caranya itu gak bila jauh ya guys ya jadi langsung saja disini saya udah memiliki project disini sudah saya sediain 3 clip dimana masing-masing clipnya itu udah saya potong menjadi 1 detik ya clip footage nya itu sama seperti bagian yang pertama ya guys ya tapi ini udah saya potong menjadi masing-masing itu 1 detik doang nah karena disini ada 3 clip jadi totalnya ada 3 detik ya guys ya ya ini termasuk pendek lah ya nah gimana untuk membuat transisinya gampang banget seperti di bagian yang pertama atau kasus yang pertama kita tekan tambah disini kita akan pakai adjustment layer kembali untuk membuat transisinya kemudian di adjustment layer nya itu akan kita samakan durasinya dengan video yang pertama tapi sebelum itu kita seleksi dulu bagian road nya biar kelihatan semua terus di bagian adjustment nya ini durasinya kita pendekin seperti ini terus di adjustment layer nya itu kita akan kekananin hingga dekat dengan video yang pertama seperti itu terus kita kembali lagi ke road nah dia itu akan ada di atas dari video pertama biar enak aja ya guys ya terus saya akan seleksi di bagian video yang pertamanya itu saya akan link to nya saya akan pilih menjadi adjustment layer oke pastikan mode nya kalian buka dulu link to nya ke adjustment layer terus motion blur dan tilling nya saya saranin kalian langsung on kan aja langsung oke udah di on kan kita kembali ke adjustment layer terus di monitor nya akan saya gedein dulu seperti ini oke karena kita akan buat scale lagi jadi di bagian transform kita ke scale saya akan masukin keyframe ya seperti yang di bagian pertama kita akan tekan tambah disini nah untuk keyframe yang pertama dia itu akan value nya itu satu atau enggak akan saya ubah jadi tetap aja seperti itu terus saya akan letakin paling kiri oke guys ya nah terus saya akan geser-geser dulu phe nya ke kanan sedikit seperti ini terus saya akan ubah value nya menjadi ngezoom atau lebih besar jadi 1.8 misalnya nah kenapa di monitor nya itu enggak berubah kita bisa geser-geser dulu playhead nya seperti ini nah akan udah berubah tuh oke terus di bagian keyframe yang kedua itu akan saya akan geser lagi seperti ini bagian keyframe yang kedua akan saya geser paling kanan oke mentokin paling kanan nah jadi jika rentang antara keyframe itu makin jauh maka animasinya itu akan semakin lambat oke guys ya tapi jika rentangnya itu makin dekat maka animasinya itu akan sangat laju guys ya nah jadi kalau kita memiliki footage yang klipnya itu pendek ya terus kita mau itu buat transisinya itu enggak terlalu cepat gitu ya nah kita bisa buat pakai cara seperti ini jadi kita letakin paling ujung kedua keyframe nya seperti ini oke guys ya nah setelah kita letakin ke ujung-ujung seperti ini kita ke kurva editor terus di bagian keyframe nya kita seleksi kurva nya kita seleksi terus kita pilih saya akan pakai preset yang keempat dari atas yang ini terus saya sampai easy in ya seperti ini model kurva nya yaitu dari lambat ke cepat oke guys ya lambat ke cepat kita kembali lagi ke root oke jika kita play nah seperti itu ya guys ya nah kalau di bagian yang pertama itu kan kita buat keyframe yang pertamanya itu di tengah klip ya guys ya di tengah klip seperti ini oke nah kita bisa aja buat di tengah klip tapi karena durasi video kita itu cepat ya guys ya maka transisnya itu akan terasa cepat banget nah seperti itu ya kita segedein nah transisnya itu akan cepat banget nah tapi jika kalian memang ingin transisnya itu modelnya cepat ya silahkan aja tapi untuk kasus yang ini saya akan geser ini paling kiri oke guys ya jadi dia itu gak terlalu cepat cepat amat nah selanjutnya kita akan buat sambungin dari transisinya seperti biasa pakai adjustment layer tekan tambah adjustment layer terus di adjustment layernya itu kita seleksi dulu bagian root biar kelihatan semuanya terus saya akan samakan dengan video yang kedua durasinya oke seperti ini terus saya akan geser ke kanan biar dia itu berada di samping video kedua ya nah seperti itu ya jadi dia itu berdekatan biar mudah enak dilihat kemudian saya akan linkkan video yang keduanya ini dengan adjustment layer 1 yang disini ya yang disininya nah setelah terlink saya pastikan motion blur nya kita on kan dan tilling nya juga on kan oke guys nah kita kembali ke adjustment tekan transform kita akan kembali ke scale tekan tambah keyframe awal nah untuk keyframe awal saya akan pakai dia ini langsung saya geser paling kanan ya ini akan menjadi keyframe akhirnya atau keyframe terakhirnya seperti itu animasi akhirnya nah animasi akhirnya itu dia akan tetap sama yaitu value nya 1 jadi gak akan saya ubah terus untuk keyframe yang sebelumnya saya geser prehead nya seperti ini misalnya terus saya akan dia itu mengecil ya kita kecilin misalnya 0.5 dan disini jika monitor nya gak berubah kita bisa geser prehead nya nah seperti itu oke jadi dari mengecil membesar seperti itu ya oke animasinya mengecil membesar jadi dia itu akan tersambung dengan animasi yang sebelumnya nah terus keyframe yang ke paling kiri akan saya letakin paling kiri oke seperti itu terus saya akan atur kurva editor nya menjadi easy out oke yang pertama kan easy in yang mini easy out jadi dari laju melambat oke laju melambat seperti itu kita kembali lagi ke root dan coba kita play kan seperti itu nah jika udah disini kita akan membuat video yang kedua ini juga ada animasi keluarnya atau transisi keluarnya nah ini kan udah kita buat transisi masuk ya nah kalau kita mau buat transisi keluarnya itu gimana nah kalau di kasus yang pertama atau bagian yang pertama itu kan kita buat keyframe yang keduanya itu di berada di tengah ya guys ya berada di tengah adjustment code nya seperti ini adjustment layer nya seperti ini nah kira-kira di tengahnya itu seperti ini jadi kalau kita itu mau membuat keyframe selanjutnya itu kan bisa di sebelah kanannya ya seperti ini terus kita misalnya mau animasinya itu mundur oke jadi bisa kita kecilin value nya nah tapi kan untuk kasus yang ini dimana kasus yang ini itu durasi video kita itu pendek guys jadi kita itu gak mau ngeletakin keyframe nya itu berada di tengah seperti ini karena rentangnya itu kan makin dekat tuh ya jadi kalau makin dekat itu animasinya akan terasa lebih cepat gitu guys ya nah misalnya kita gak mau seperti itu jadi kita maunya itu yaitu paling kanan jauh seperti ini nah tapi gimana kalau kita membuat membuat transisi kembali nah itu kita bisa pakai adjustment layer lagi oke jadi kita bisa timpa lagi adjustment layer ini dengan adjustment layer jadi tekan tambah disini adjustment layer kita ke root dan disini durasinya kita samakan dengan video yang kedua kita lagi tuh nah seperti ini terus kita geser ke kanan sekali ya biar dia itu mereka berdua ini berdekatan seperti ini nah terus yang ini itu fokusnya itu untuk animasi transisi mulainya mulai transisinya nah jadi yang kita linkkan selanjutnya itu adalah adjustment yang ini yang ini kita tekan more disini kita link to nya kita non nya ini kita ganti ke adjustment layer yang kedua atau yang di atasnya itu oke bukan yang ini lagi tapi yang ini ya yang ini kita linkkan yang kesini oke nah setelah terlink kita seleksi yang ini barulah kita mainin transform nya lagi oke mainin transform nya di bagian scale nya lagi misalnya tadi kan udah ngezoom berarti sekarang zoom out ya guys ya jadi saya akan tekan tambah disini nah untuk keyframe yang pertama saya akan letakkan paling kiri dan value nya itu gak akan saya ubah karena itu mulainya terus saya geser paling kanan dan saya geser ini mengecil misalnya point 5 oke seperti itu terus saya akan geser ini paling kanan nah seperti itu jadi kita bisa menambahkan menimpa adjustment layer nya itu dengan adjustment layer lagi oke seperti itulah kasus keduanya ini letak paling bedanya di antara di kasus pertama dengan kasus kedua ya guys ya jadi kasus kedua ini memperlihatkan kalau kita itu bisa membuat adjustment layer itu banyak banyak gak hanya satu aja oke jadi bisa kita timpak-timpak seperti itu nah terus adjustment yang ini kita ke udah kita buat animasinya terus kita ke kurva editor lagi kita pilih yang easy in ya dari lambat oke cepat oke nah coba kita kerut kita mainin dari sini ya nah seperti itu ya kan lebih cakep ya guys ya set set nah seperti itu kalau kita itu buatnya pakai satu adjustment layer terus kita buat 3 keyframe nah itu akan animasinya itu rada gimana gitu gak terlalu smooth ya kalau kita buat adjustment layer yang banyak seperti ini itu akan terasa lebih smooth ya guys ya jadi rentangnya itu gak terlalu dekat antara keyframe jadi kalau semakin jauh itu biasanya animasinya lebih bagus gitu guys oke nah lanjut ini kan udah zoom out ya kita bisa lihat animasinya zoom out nah kita sambungin lagi ke clip yang ketiga yang clip ketiga kita tekan tambah adjustment layer seperti biasa terus kita ke root dan adjustmentnya ini kita akan samain dengan video yang ketiganya durasinya seperti ini terus kita akan link kan video yang ketiganya ini more link to ke adjustment layer yang ketiga atau yang diatasnya dan motion blur nya saya aktifin tilling nya saya aktifin oke seperti itu nah kemudian saya akan ke adjustment di bagian transform di bagian saya akan prehead nya kesini dulu bagian scale keyframe nya saya akan tambah disini nah untuk keyframe yang ini keyframe yang akhirnya itu dia akan saya letakkan paling kanan ya dia itu value nya 1 gak akan saya ubah karena itu yang akhirnya terus keyframe yang sebelumnya itu akan saya tambahin menjadi saya gedein menjadi 1 poin 7,5 misalnya kemudian yang ini akan saya gede paling kiri jadi dia itu dari kecil eh dari kecil dari besar mengecil nah seperti itu nah jika udah kita atur kurva editor nya dan buat dia itu menjadi easy out dari laju ke lambat oke kita bisa kerut lagi dan kita coba oke ya nah udah cakep banget ya guys ya oke coba kita dari awal nah udah bagus lah ya udah lumayan nah jadi kesimpulannya untuk kasus yang pertama itu ketika kita memiliki durasi yang panjang itu kita bisa menggunakan satu adjustment layer aja untuk menganimasikan transisinya tapi kalau durasinya itu footage nya itu pendek saya saranin itu pakai banyak-banyak adjustment layer ya guys ya karena biar rentang keyframe nya itu gak terlalu dekat nah kalau terlalu dekat keyframe nya itu biasanya akan gak terlalu smooth pergerakannya oke kurang lebih seperti itu aja untuk lebih jelasnya kalian bisa praktekin aja sendiri ya guys ya dan mungkin hanya ini untuk episode sekarang untuk kurangnya saya mohon maaf kalau kalian ada yang ditanyakan tanyain aja di kolom komentar oke guys dan sampai jumpa di video berikutnya terima kasih sudah menonton